Menjadi kajar kuning dan kamar kajar Dilancir dari NHK, Badan Meteorologi Jepang mengklarifikasi pernyataan terkait potensi tsunami di Jepang akibat eropsi Gunung Semeru di Jawa Timur Indonesia Badan Meteorologi Jepang memastikan tidak ada ancaman tsunami bagi negaranya setelah Gunung Berapi Semeru di Pulau Jawa Indonesia memuntahkan awan panas tinggi 1.500 meter di atas puncak gunung tersebut Sebelumnya lembaga tersebut mengatakan letusan terjadi sekitar pukul 09.18 waktu setempat Dikatakan gambar dari satelit cuaca Himawari 9 menunjukkan penyebaran abu vulkanik Pusat penasihat abu vulkanik Australia mengatakan ketinggian abu mencapai sekitar 15 km kondisi tersebut membuat BMKG Jepang bersiap siaga dan memantau intens pergerakan air laut Media lokal lainnya Japan Times pun sebelumnya melaporkan BMKG memperingati tsunami dapat tiba di Pulau Miyako dan Yayayama di Predektur Selatan Okinawa setelah letusan Semeru terjadi tepat pukul 16.43 waktu Indonesia Barat NHK News menyebarkan pernyataan terbaru dari pihak Badan Meteorologi Jepang yang mengatakan tidak ada perubahan signifikan pada level air pasang di sepanjang pantai Jepang dan negara-negara lain setelah tujuh jam erupsi Semeru terjadi Akibat erupsi Gunung Semeru, sebanyak 1.979 orang mengungsi di beberapa titik Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulanan Bencana BNPB Pengungsian dilakukan setelah Pusat Vulkanologi dan Metigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Semeru ke level 4 atau awas pada minggu siang Berdasarkan dengan petitaan yang digunakan Berdasarkan dengan petitaan yang digunakan Pusat Vulkanologi dan Perkembangan Pusat Vulkanologi dan Perkembangan Berdasarkan dengan petitaan yang berdiri